Yang pertama kita, yang kalian mungkin mendengar di cerita tersebut, Mr. Babi Ngepet. Babi Ngepet? Ngeps, man. Mr. Ngeps. Mr. Ngeps. Apakah kalian mendengar cerita tentang yang di Depok? Yang di Depok? Berikan sedikit background. Saya akan membantu. Itu benar-benar cinta. Maaf, bagaimana guys. Jadi, bagaimana Ustadz yang mencoba beli Babi Ngepet. Perangkan saya kalau saya salah. Ya. Babi Ngepet adalah... Saya pikir kita harus menjelaskan apa yang itu terlebih dahulu. Right. Babi Ngepet adalah sebuah alasan untuk mendapatkan duit. Bila tidak sudah beri Ngepet, misalnya? Ya, ya. Namun. Ya, seperti, Anda bisa mengisirnya beli Babi Ngepet. Rebkasi beli Babi Ngepet, Yang bagaimana, Ligeral tradisi jatuh adalah, apa? Apa Ngepet? Saya hanya bernilai teman-teman, Ngepet. Ngepet itu, Mereka merupakan, Pertanyaan itu adalah anak yang anon. Ini adalah anak anon istri yang boleh beli. Dan apa yang ini lakukan? Jadi, ini menghasilkan banyak-bahan untuk mendapatkan. Bersiabatnya ini adalah unggih. artis, magik, dan jika kamu mendapatkan babi ngepet dan memiliki hokus-hokus babi ngepet itu memiliki di mana kamu mendapatkan banyak duit atau kadang-kadang itu memiliki teman-teman dan memberikan itu kepada kamu dan masalahnya dengan DEPOK ini, kamu benar-benar benar-benar itu seperti seorang wanita atau seorang lelaki secara kaya dan semua orang seperti, bagaimana perempuan ini membuat duit, kok tiba-tiba kaya dan mereka mencari babi ngepet, seorang lelaki yang mati di belakang dan kemudian di belakang, dan kemudian apa yang terjadi dengan Ustadz sekarang ya? jadi ada satu orang yang telah membuat hella do dia tidak pernah keluar rumah sama sekali, tapi tetap duit banyak ada yang bilang, tetangganya, perempuan, oh ini ada babi ngepet dan kemudian ada Ustadz, dari belakang, dia bilang, biar aku menunjukkan ini jadi dia mencari ngepet, dan dia mulai mencari babi ngepet demi Tuhan, bro dan kemudian, kemudian plot twist ternyata si Ustadz beli itu babi di forum Facebook jadi dia mencari kebenaran? tunggu, bolehkah kamu menulis? di forum Facebook? untuk beli kucing mencari kucing woi, apa? kalau orang membeli kucing, pencinta kucing, ada yang jual babi babi hutan, dibeli sama dia, dia gituin motivasinya, ya motivasinya untuk menambahkan jemaah dia orang-orang terjemah dia jadi orang-orang melihat, oh ini benar-benar ini benar karena dia bisa mencari ya, sebab babi ngepet, dan hal-hal itu dia mencari ke ekstrim iya, iya iya, iya 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 jadi saya bisa channel sebab ini orang-orang terima kasih dan mencari kucing dan di sana, kamu mencari Facebook iya, itu benar-benar terima kasih, dan bahasa bahasa indonesia yang pernah saya dengar dan iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya 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 mereka bayar 2.000 rupiah untuk melihat benar-benar ini yang benar-benar saya baru saja menemukan dari forum Facebook itu benar-benar hal-hal adalah wanita yang di warga, warga menyerah dia benar-benar? benar-benar, dari kampung, dia menyerah si cewe yang tadi bilang, oh ini ada babi ngapet, ada babi ngapet, dia menyerah dari kampungnya jadi, tambah absurd, betul-betul ini depok itu bukan hal yang menyerah yang terjadi di sana kriteria kita, kan? berarti segalaan keuntungan kultur, saya pikir itu titik babi ngapet kan? betul-betul saya akan berikan dia sekurang 8, dari 10 berarti segalaan keuntungan kultur ya, saya akan berikan 7 dan 8 7 dan 8, ya semua orang tahu itu, dan dia sudah menggunakan banyak apa itu, kulturan kultur, semua orang tahu yang babi ngapet betul-betul, film kultur, dan lain-lain kamu bukan dukun benar-benar di bawah babi ngapet You know what I mean? Bubz Bubz ngeps Bubz ngeps Bubz ngeps Bubz ngeps Bubz ngeps Bubz ngeps So 8 out of 10 8 out of 10 right? Cultural significance Scary factor Fuck you minus 2 Like minus 2 I would actually laugh at it Yeah Okay Everyone was here there Omni Omnipresence Omnipresence Like 0 You know even I just like I don't expect the bubbing of it Like 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 that knock It could have been Yeah But there's no way It's a bubbing eps Snocking This is breakfast bro Oh but there's one thing That we have to pay attention to If it was just a sabi ngeps It was really that scary right? This is haram bro That is true That is true And Bertaring Yeah so you kinda pack So maybe like 1 out of 10 Scary factor Yeah probably 1 out of 10 That's still a really bad story It's pretty shit So if you see a bubbing eps Would you throw boss? Would you lari? Would you sakit jantung? Would you baca surat? Or would you cepirin? Trobos gue mata Trobos ya? Trobos aja lah anjing lah ya kan? Trobos aja lah anjing lah Trobos aja lah anjing lah Our first Kitty already Kitty already Sh**t Sh**t Okay